Jemaah O Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Kembali lagi di Islamitindah Waktunya kembali kita membacakan pertanyaan masuk Yang ada di sosial media Islamitindah Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua tanya dong Ustadz Pertanyaan berikutnya Yang tadi Dari Instagram HambaAllah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pernah ada yang menawarkan ke saya Untuk belajar ilmu mistis Katanya dia pelajari dengan baik Dan benar Insya Allah katanya Sedikit demi sedikit harta bakal terkumpul Dan saya mengamalkan itu Alhamdulillah sekarang saya udah punya toko Saya juga rajin memberi sumbangan Ke anak yatim dan ke masjid Berarti harta yang saya miliki Gak siri kan Ustadz Benarkannya ya Ustadz Ini cari pembenaran nih bagaimana Ustadz Segala sesuatu yang bergantung Selain daripada Allah Berharap selain daripada Allah Nah ini membahayakan Membahayakan buat dia Karena jatuhnya syirik Dan ketika syirik ini Menyekutukan Allah Ini hati-hati ya Menyekutukan Allah Meminta selain daripada Allah Berharap selain daripada Allah Berusaha dan tidak mengikuti syariat Islam Yang sudah diaturkan Oh kenapa Dia tidak akan mendapatkan keberkan Rusa sahadat Ketika rusa sahadat Pahala ibadahnya habis Na'udzubillah minjahik Dan Tapi hartanya kan banyak Saya sedekahkan Saya sedekahkan Bisa jadi atau ada Itu namanya istidraj Makin menjauh Makin menjauh Justru nanti hartanya Akan jadi bahan api neraka Untuk membakar diri Na'udzubillah minjahik Makanya kata salamun Kuala miroh miroh mirohim Keselamatan untukmu Selamat apa Semua harta kita menjadi selamat Buat diri kita Justru menjadi pengantar Bukan penahan Bukan pembakar Bukan bahan-bahakar buat dirinya Tapi menjadi penyelamat buatnya Membantu dirinya Menolong dirinya Itu yang konsep Arta yang sebenarnya Rejeki yang kita miliki Adalah rejeki yang bisa membantu kita Bukannya menahani kita Bukannya membahani kita Makanya kata Saini Na'udzubillah Harta itu di tangan Bukan di hati Wuuu Harta itu di tangan bukan di hati Maka jangan sampai Arta ini justru merusak ibadah Harta itu mengantarkan kita Untuk pergi umroh Harta itu mengantarkan kita Untuk bangun pesantren Membantu orang sesama Bahkan mohon maaf Jangan sampai Arta ini justru Menghalangi kita Untuk dekat kepada Allah Sibu dengan hartanya Sehingga lupa Mendekatkan diri kepada Allah Sibu dengan hartanya Sampai dia diperbudak Gara-gara hartanya Dia lupa salat Lupa ngaji Lupa beribadah Ini Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Maaf ya Maaf ya Astagfirullah Semoga harta ini tidak Menyebabkan kita Berpahli Hati kita Untuk mengingat kepada Allah Justru tidak ada membuatnya Nabi Suleiman kaya Luar biasa Justru kekayaannya Sehingga bisa Mengurus semuanya Bisa merawat semuanya Itu hebat Justru Pernah Nabi Suleiman A.S. berkata Hartaku ini Aku bisa Memberi makan semua Tapi ternyata tidak Yang memberi Rezeki Adalah Allah Masya Allah Terima kasih Mungkin ada yang mau ditambahkan Dari guru kita Ustaz Tair Dari sisi itu tadi Siriknya itu Bersedekah Begini Ustaz Izin Jadi Bang Fadli Allah mengatakan di Quran Surat 6 Surat Al-An'am Ayat 44 Pulsisi paling kiri bawah Catatan buat yang bertanya Kata Allah Tadkala mereka lalai Dari konsep Bagaimana menjemput Rizki secara syar'i Tadi kata Surat Mulana kan gitu Ini mereka lalai Menjemput Rizki secara syar'i Konsepnya bagaimana Maka Tidak tanggung Allah bilang Kami buka semua pintu itu Kok bisa punya toko Bisa punya kendaraan Punya rumah Punya tempat tinggal Punya ini Bisa sedekah Bisa sedekah Bisa punya ini Buat anak yatim Kata Allah Kami malah buka itu Bukan langsung diambil Tapi apa Hatta izafarihu Tadkala Oh bener kok Apa yang dikasih tau sama dia Oh bener kok Yang disampaikan ke dia Saya bisa ngamalin Dapetin semua Saat itu baru Allah ambil Dengan seketika Dan sekonyong-konyong Nah itulah hati-hati Jadi apa yang dikatakan Ustaz Maulana Tentang istidraj Ingat Harta itu harus Berberkah Harus ada keberkahan Di dalamnya Nah Konsep keberkahan Fattakullaha Wa ajmilu fitolab Kata Rasulullah apa Bertakwalah engkau Kepada Allah Dan Cari cara terbaik Dalam menjemputnya Nah itu dia Jadi takwa itu penting Yang pertama Wa ajmilu fitolab Cari cara yang baik Dalam menjemputnya Bagaimana cara yang terbaik Bukan dengan mengamalkan Amalan-amalan mistis Seperti yang ditanyakan oleh Penanya atau hamba Allah Tadi Jadi Ayo sama-sama Dua hal ini Kita lakukan Seperti yang dikatakan Ustaz Maulana tadi Apa itu Yaitu Bertakwa kepada Allah Sulaiman bertakwa kepada Allah Abu Bakar Sidiq bertakwa kepada Allah Wa ajmilu fitolab Apa arti ajmilu fitolab Yaitu Perbaiki cara jemputnya Caranya dengan baik Caranya tidak menipu Caranya Allah riza Caranya dengan Tidak ada Garar-garar yang kami singkat Dengan maghrib Bayisir garar riba Misalkan Nah itu yang kami Apa namanya sarankan Ada pun tadi dengan Cara-cara syirik Alhamdulillah Alhamdulillah Kata Allah Aku orang yang Aku zat yang paling Tidak butuh itu Kata Allah Siapapun yang mengamalkan Amalan Yang dimana Dia menyikutukan Aku dengan Sesuatu apapun Taraktuhu Syirikah Lihat Dengan tegas Allah mengatakan Aku tinggalkan Iya aku tinggalkan Sekutu tadi Tidak butuh Allah Masya Allah Itu penting ya Jadi kalau Allah itu punya konsep Sebenarnya bicara masalah tentang harta ini Yang bagus adalah Mau mendapatnya dari mana Sedekannya kemana Mengeluarkannya kemana Dari mana kemana Jadi harta itu Halal itu Halal dalam mencarinya Halal prosesnya Halal jenisnya Jadi tiga konsepnya Halal melaksanakannya Halal prosesnya Halal pitunya Masya Allah Terima kasih banyak guru-guru Masya Allah Ini buat jamaah islam Itu yang ada di rumah Waktunya sekarang Kita mendengarkan Mu'asabah Yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam Dilanjutkan doa Yang dipimpin guru kita Ustaz Ahmad Ridwan Silahkan Tepatlah Ustaz Syam Baik Allah subhanahu wa ta'ala Di redaksi berbeda Dalam surat Al-Fal Dan juga di dalam surat Sesungguhnya Harta kalian Dan anak keturunan kalian Itu semuanya adalah ujian Yang namanya ujian Ada yang lulus Ada yang tidak lulus Jadi tidak selamanya Harta ini adalah keburukan Bagi seorang yang beriman Tidak selamanya Dunia ini adalah sesuatu yang buruk Kita diminta untuk berziarah kubur Salah satu Kata Imam Al-Ghazali Salah satu hikmahnya Orang pergi berziarah kubur Supaya dia semakin semangat hidupnya Kenapa Ketika dia berziarah kubur Dia mendengarkan Suara-suara orang Dari dalam kubur Mengatakan Kita berziarah kubur Supaya semangat hidup Bukan ingin mati Tidak Tapi mendengarkan Orang-orang dalam kubur Membayangkan Mereka semuanya Dalam kubur berkata Ya Allah Seandainya engkau Tangguhkan dulu Sebentar saja Aku bisa hidup Kembali ke dunia Ya Allah Aku ingin sekali bersedekah Ya Allah Aku ingin menjadi orang yang jujur Ya Allah Aku ingin berlaku baik Ya Allah Dan aku ingin menjadi orang yang soleh Berarti Kita yang masih hidup Berusaha salih Maka kata ulama kita Mohon maaf Orang yang paling tidak tahu diri Adalah mereka yang ingin Segera mati Mereka yang ingin Mengakhiri hidupnya Bahkan Mereka yang bunuh diri Kenapa? Karena orang yang mati Semua pengen hidup kembali Untuk memperbaiki amalannya Dunia ini bukanlah tempat yang tidak baik Dunia ini adalah tempat kita mengumpulkan pundi-pundi amalan Sehingga kita menikmatinya nanti di akhirat Sehingga kita menikmatinya nanti di janatul firdaus Berapa banyak orang yang ternyata menjadikan harta itu adalah standarisasi kebahagiaan Kalau kenyang itu adalah standarisasi kebahagiaan Bisa makan itu adalah standarisasi kebahagiaan Maka kenapa Nabi mesti kelaparan? Nabi pernah kelaparan Kalau sehat terus adalah standarisasi kebahagiaan Nabi pernah sakit Nabi pernah digolimi orang Kalau standarisasi kebahagiaan adalah jabatan Ternyata ada Uwais Al-Qarni Tidak dipandang siapa-siapa Bahkan jadi tukang parkir ketika berangkat ke Mekah Ketika berangkat haji Subhanallah Mereka adalah orang-orang yang ternyata Kelihatan di dunia di mata manusia yang tidak beriman Mereka tidak bahagia Tapi kita semua mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah orang sukses Kita mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sukses Bahkan sahabat-sahabat Nabi SAW adalah orang yang sukses Dengarkan doa Sayyidina Abu Bakar Mengatakan Ya Allah Jadikan dunia ini di tanganku Jangan kau jadikan di hatiku Jadikan dunia ini di tanganku Bukan di hatiku Bahkan sahabat lain juga dikatakan dalam berbicara yang lain Ini adalah doanya Sayyidina Ali RA Bahwasannya menginginkan dunia Bukan untuk apa Bukan dunia adalah tempat yang hina Dunia adalah yang dia ambil untuk dia genggam Dan dia jadikan senjata atau bahan Alat untuk menjadikannya lebih bahagia lagi di akhirat Coba lihat Sayyidina Abdul Rahman bin Auf Ketika mendengarkan bahwasannya Orang yang banyak harta akan setengah mati Merangkak di hari kiamat Sayyidina Abdul Rahman bin Auf Langsung ingin menyedekahkan semua hartanya Namun ternyata takdir Allah berkata lain Abdul Rahman bin Auf Tetap menjadi orang yang kaya Namun itu tidak menghalanginya masuk syurga Dan itu tidak menghalanginya menjadi orang yang sangat cinta Kepada baginda Nabi SAW Harta adalah ujian Jadikan ujian ini kita lulus di dalamnya Bagaimana cara lulusnya Jadikan harta tersebut kendaraan Menuju Jannatul Firdaus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Silahkan masyarakat Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Allahumma aslihnana dinana Alladhi wa ismatu amrina Wa aslihnana dunyana Allati fiha ma'ashuna Wa aslihnana akhiratana Allati ilaiha ma'aduna Waj'alil hayata ziyadatan lana Fikuli khair Waj'alil mawta rahatan lana min kulis syar Ya Allah perbaiki pemahaman agama kami Karena ia adalah pegangan suhu kami Perbaikilah dunia ini Karena sementara waktu kami tinggal dan menetap disini Perbaikilah akhirat kami Karena kepadanya kelah kami pasti akan kembali Jadikan sisa usia kami senantiasa menorehkan Amal kebaikan dalam lembar catatan amalkan Jadikan kematian sebagai peristirahatan bagi kami Dari segala keburukan yang kami lakukan Atau kami peralih Rabbana haza du'a wa minkal ijabah Rabbana atina fi dunya hassana Wa fil akhirati hassana wa kina hazab al-nar Wa sallahu wa sallam ala nabina Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah Amin amin ya Rabbil Alumin Masya Allah alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini Semoga bermanfaat Sekali lagi mohon maaf at segala kekurangan Wabila itu hape kol hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh